Intro Mediasi guru pukul siswa dengan sifatu di magetan berujung damai Kasus guru memukul siswa dengan sifatu yang sempat mengunjukkan warga magetan Akhir berujung damai Hal ini diungkapkan dinas pendidikan, pemuda dan olahraga Diks di Pora, magetan Kami telah bertemukan antara pihak guru serta wali murid dan hasil mediasi telah berdamai Keputusan ini dengan berbagai pertimbangan Ujar KB Dignas SD dan SMP Diks di Pora, magetan Suroso Saat dihubungi detik.com, Rabu 29, bulan 8, 2018 Dalam proses mediasi ini, lanjut Suroso, pihak guru telah membuat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya Surat itu kemudian dibuat bermaterai dan diketahui oleh pihak orang Pua siswa maupun kepolisi yang sudah berdamai dengan surat pernyataan Alasan lain karena baru sekali ini melakukan kekerasan itu Jadi kita beri kesempatan terakhir Guru yang terlibat dalam kasus tersebut juga tidak disaksi Saksi bagi guru kita sudah mediasi Hanya membuat surat pernyataan tidak mengulangi lagi Tambahnya, Suroso menegaskan Faktor yang memicu terjadinya penamparan adalah karena siswa tersebut Membuat kegaduhan di kelas saat guru bahasa Inggris tersebut mengajar Namun karena kejadian yang terkerekam ponsel itu sebenarnya terjadi sudah lama Yaitu pada Desember 2017 Maka kasus ini diselesaikan dengan cara mediasi saja Karena sudah lama, kejadiannya namun baru sekarang viral Makanya kami lakukan mediasi tutur suroso Selasa 28 bulan 8 2018 Video berdurasi 21 detik itu memperlihatkan seorang guru wanita Berdiri di depan seorang siswa berseragam biru putih Guru yang menggunakan seragam krim Itu memakan sepatu dan tampak marah Pulang memakai sepatu oleh sang guru mengenai perut dan dada siswa laki-laki itu Siswa tersebut tampak diam menahan sakit Tak kuas sampai di situ Sang guru juga menampar pipi siswanya Guru dalam video itu belakangan diketahui bernama Suji Mengajar Bahasa Inggris di SMP 2 Maten Terima kasih telah menonton